Shalom yang dikasih Tuhan, kembali lagi kita berjumpa pada hari ini di dalam belajar kebenaran firman Tuhan karena kita tahu setiap hidup kita harus dipenuhi, diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan dan dimana tema kita pada hari ini yaitu segambar dengan Tuhan dan kita mau belajar dalam kitab kejadian pasal yang ke satu, ayat yang ke dua puluh enam sampai yang ke dua puluh delapan saya akan bacakan buat kita semua beginilah firman Tuhan berpirmalah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi ayat 27 maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka ayat 28 Tuhan memberkati mereka lalu Tuhan berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukalah itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi haleluya tujuan awal Tuhan menciptakan manusia yaitu menjadi serupa dengan Tuhan dan berkuasa atas segala binatang di bumi atas segala ciptaan Tuhan haleluya tapi setelah manusia jatuh dalam dosa maka iblis menipu manusia makanya setelah manusia jatuh dalam dosa ada manusia yang menyembah binatang kebalik padahal dari rancangan awal Tuhan manusia yang berkuasa atas segala binatang di bumi pertanyaannya kapan kuasa itu yang diberikan Tuhan kepada manusia itu hilang diambil oleh si jahat pada saat manusia jatuh dalam dosa pada saat manusia tidak taat atas perintah Tuhan pada saat manusia menuruti melaksanakan apa yang iblis mau pada saat pada saat di taman Eden manusia harus terlebih dahulu serupa dengan apa yang ia sembah kalau kita menyembah Tuhan maka hidup kita akan serupa segambar dengan apa yang kita sembah makanya karakter-karakter ilahi akan ada dalam kehidupan kita dan kita memiliki kuasa atas segala ciptaan Tuhan binatang-binatang di bumi dengan memiliki lifestyle sama seperti Kristus maka kita akan menjadi pribadi yang menjadi suratan Kristus yang bisa dilihat oleh banyak orang tentang siapa yang kita sembah orang bisa percaya Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu lewat hidup kita saya katakan penginjilan yang efektif itu lewat gaya hidup kita sehari-hari bukan pada saat kita ada di dalam gereja ada di dalam persekutuan doa ada di dalam komunitas kita dalam ibadah-ibadah kita itu hanya perayaan ibadah itu hanya segedar sesaat tetapi yang menentukan adalah di saat kita dalam kehidupan bermasyarakat kalau hari minggu orang bisa menjadi malaikat semuanya baik semuanya ramah tapi setelah lewat hari minggu bagaimana haleluyah makanya kekristenan itu berbicara tentang gaya hidup kita bagaimana gaya hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan dimana setiap pribadi kita menghidupkan firman Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita sehari-hari di dalam kitab kejadian pasal yang kedua ayat yang ketujuh kata makhluk itu dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata zeo yang artinya sejenis dengan Tuhan jadi hanya yang segambar dengan Tuhan yang bisa berfilosif dengan Tuhan menikmati hadiratnya hanya yang segambar sama hanya kalau orang belum memiliki karakter ilahi belum mengalami menjadi manusia baru belum mengalami pertobatan susah untuk mengalami hadirat Tuhan kenapa? karena hati pikirannya dikuasai dengan yang namanya kegelapan orang yang segambar dengan Tuhan hidupnya keluar dari kegelapan dan kegelapan tidak menguasai hidupnya tetapi kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari orang sudah keluar dari kegelapan tetapi di hati pikirnya tetap dikuasai kegelapan sama halnya pada saat bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir tetapi dalam hidupan mereka Mesir belum keluar haleluya orang yang segambar dengan Tuhan akan selalu penuh kasih dimana bukti kasih kita kepada Tuhan itu dinyatakan bagaimana kita mengasih sesama kita manusia kalau di tengah-tengah ibadah di hari minggu kita bisa mengangkat tangan sambil aku mengasih engkau sampai tangan gemetara tetapi di saat pada hari Senin dan satu orang yang gemetar lihat kita kenapa karena lewat gaya hidup kita bikin orang tetepore gemetar ketakutan bahkan kalau kita bawa kendaraan orang gemetar ketakutan orang benar aranya kalau kita kebanyakan jadi lawan arah jadi ketakutan gemetar ini yang di inilah yang dibilang kita jangan menjadi pribadi pribadi yang munafik kalau di ibadah kalau di saat pujian penyembahan serotangan gemetar tapi lewat dari hari minggu seorang gemetaran lihat kita orang yang segambar dengan Tuhan itu senantiasa mengaplikasikan kasih Tuhan lewat sesama manusia kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sama manusia halelui kalau kita mengasihi sesama manusia maka senantiasa kita akan banyak belajar hidup mengampuni orang yang bersalah pada kita kita tidak dikuasai yang namanya sakit hati kita tidak dikuasai yang namanya dendam dan kita tidak akan melakukan tindak kejahatan tetapi buah buah roh yang terdapat dalam kitab galetia pasal 5 ayat 22 sampai 23 itu akan lahir muncul dalam kehidupan kita dalam diri kita dan orang lain bisa nikmati dan orang bisa lihat kita ini sabar sukacita dan lain-lain kenapa karena hidup kita segambar dengan siapa yang kita sembah kalau kita segambar dengan Kristus yang penuh kasih maka kita adalah orang-orang yang mengasihi kita mengasihi jiwa-jiwa maka kita akan berkata ini aku Tuhan utus aku kita menjadi penuhai jiwa-jiwa di akhir zaman ini Yesus katakan ladang sudah menguning tapi penuhai penuhai kurang saya dan bapak ibu saudara adalah penuhai di akhir zaman ini kalau bapak ibu saudara adalah segambar dengan Tuhan Tuhan yang mengasihi setiap manusia maka setiap hidup kita mari menjadi pelaku pelaksana amanat agung pergi berita kelahan jil jadi segala bangsa itu menjadi murid Kristus dimana setiap hidup kita memberitakan kabar baik kabar keselamatan kabar sukacita dimana akan banyak jiwa-jiwa mengalami pemulihan mengalami pertobatan dan menikmati kemudian